Alhamdulillah, selamat sore Bapak Ibu Saudara, Shalom, mari sore hari ini kita akan bersama-sama membawa hidup kita di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, bawa persembahan kita yang terbaik kepada Tuhan, mari kita akan tundukkan kepada kita, kita akan berdoa Bapak di surga, terima kasih buat sore malam hari ini, sungguh kami bersyukur kami boleh kembali berada dalam hadirat Tuhan. Kami mau menyembah Sang Raja di atas segala Raja, kami mau meninggikan Engkau Tuhan dan kami mau masuk dalam pelataran-Mu yang kudus dengan hati yang haus, terima kasih Tuhan Engkau meliputi setiap umat-Mu yang datang beribadah kepada Engkau, sehingga perjumpaan dengan pribadimu nyata sore malam hari ini, urapi kami Tuhan, urapi anak-anak-Mu, urapi tempat kami masing-masing untuk ketika kami beribadah kepada Engkau Tuhan, Engkau mengurapinya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh rangkaian ibadah kami sore malam hari ini ke dalam tangan-Mu dari awal hingga sampai akhirnya. Tuhan yang beracara di dalam nama Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, masing-masing kami menghadapkan diri kami di hadapan tahta-Mu yang kudus, di hadapan pelataran-Mu yang kudus, haleluya. Bahwa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu, disana aku bersuju dan ku cari wajah-Mu, bahwa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu. Ku cari kebenaran hanya ada padamu, bahwa ku masuk ke hadirat-Mu, dengan darah domba yang kudus. Bahwa ku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagimu, haleluya. Tak akan kembali bersama-Mu, bahwa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu. Disana aku bersuju dan ku cari wajah-Mu, bahwa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu. Engkau kebenaran hanya ada padamu, bahwa ku masuk ke hadirat-Mu, dengan darah domba yang kudus. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, bawa ku masuk ke hadirat-Mu, dengan darah domba. Yes, hadirat-Mu di sini tuh, kami mengangkat hati kami, haleluya. Kuduskan hidupku bagimu, haleluya. Katakan lagi bahwa kami menghadap-Mu, Tuhan. Bawa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu. Disana aku bersuju dan ku cari wajah-Mu. Bawa ku menghadap-Mu, ke tempat kudus-Mu. Kau sendiri kebenaran hanya ada padamu. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, dengan darah domba yang kudus. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, dengan darah domba yang kudus. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, kuduskan hidupku bagimu. Kuduskan, kuduskan hidupku bagimu. Hadapkan hidupku di hadapannya. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu. Bawa ku masuk ke hadirat-Mu, ke tempat kudus-Mu. Menikmatiku Tuhan. Syakarana rawasene. Oh, haleluya. Syakarana rawasene. Haleluyah. Hala keADEH, terhadirat-Mu. Sembadia Shikirararabasa kararawalawasale Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Haleluya, haleluya Shikirararabasa kararawalawasale Haleluya, haleluya Sebab dalam hadiranku Ada segalanya Beri umat Tuhan terus cari hadiranku Tempat dimana dia berdiam Sebab engkau akan mengalami kepuasan Secara pribadi bersama dengan Tuhan Biar hadirannya meliputi hatimu Hatiku, hati kita semua Haleluya Shikirararabasa Terus hadiratmu Tuhan meliputi Kami di dalam nama Yesus Tuhan meliputi hatimu Tuhan 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 Yang datang dengan senap hatinya Bersebut berdoa Bersujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Mari bersama-sama nyanyikan Hadiranku memenuhimu Hadiranku dusmu penuhi manitmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Mari umat Tuhan berikan tepuk tangan yang paling dasyat Bagi dia yang telah hadir Tuhan hadir di baik kudusnya Saat umat mencari wajahnya Bawa seruanmu berseru Berdoa bersujud menyembah Dan menikmati kehadirannya Dia sangat dekat kepada setiap yang haus Terima kasih Tuhan berikan tepuk tangan yang paling dasyat Dan menikmati kehadirannya Hadiranku Mari akan tanganmu tinggi Minta kepada dia lingkupi kami terus Dengan hadiranku ya Tuhan Tuhan kudusnya penuhi baikmu Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiranku Memenuhi Puaskan kami dalam hadiranku Tuhan Itu sudah cukup bagi kami Memenuhi baikmu Dalam hadiranku ada segala galanya Yang ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Hadiranku Hadiranku Memenuhiku Hadiranku Hadiranku Kudusmu Penuhi baikmu Dan ku tersungguh Menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanmu Sembadia Hadiranku 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 Tuhan Cukup bagi kami Angkat tanganmu Sembadia Haleluya 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 Risik Kira S Hee Dari Tuhan S zm Ketika dia hadir sesuatu yang besar terjadi percaya dengan imanmu akan sembahmu Haleluya Syakarara malamasyane Haleluya Mari angkat tanganmu Hadiratmu memenuhiku Hadiratmu Yes Holy Spirit Yes Come Jaman setiap hati Jaman setiap rindu Haleluya Hadiratmu Tuhan Oh Hadiratmu Memenuhiku Hadiratmu Tuhan Hadiratku Menuhi baikmu Dan ku Tersungguh Menyelapamu Lebih lagi minta hadiratnya Haleluya Haleluya Hadiratmu Memenuhiku Hadiratku Tudusmu Penuhi baikmu Dan ku Tersungguh Menyelapamu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Dan ku tersungguh menyembahmu Yang ku nampak hanya kemuliaanku Berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan Sungguh Tuhan hanya dalam hadiranku ada kepuasan kami Kami mengejar kepuasan di dalam Tuhan Haleluya, yes, haleluya, yes Terima kasih Tuhan Haleluya Terus minta hadirannya memuaskan engkau Di hadiranku aku puas Di hadiranku aku bebas Di hadiranku ada terang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu percaya Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang Bersembahkan lagu Di hadapan rajaku Mari katakan Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang kehidupanku Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang Bersembahkan lagu Di hadapan rajaku Yang wanita bersama-sama Yang wanita bersama-sama di hadiranku Aku puas Di hadiranku ku datang Di hadiranku aku bebas Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang Kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiranku ku datang Bersembahkan lagu Mari kita berdiri bersama-sama Angkat tanganmu Di hadiranku ku datang Di hadiranku ku datang Kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiranku ku datang Persembahkan lagu Sekali lagi Di hadiratmu adatang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu ku datang bersebagian lagu Di hadiratmu adatang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu ku datang bersebagian lagu Di hadiratmu adatang kehidupanku Pernyataan kuasa kekuatanmu Di hadiratmu ku datang bersebagian lagu Di hadiratmu di hadiratmu Kami bersyukur Karena engkau selalu memberikan kami firman Tuhan Untuk kami tidak terjebak dalam pengaruh pikiran perasaan kami sendiri Engkau arahkan terus kami Supaya kami memilih yang benar Karena engkau Tuhan yang benar telah memberikan kebenaran bagi kami Firmanmu itulah kebenaran Terima kasih Bapak Terima kasih Berfirmanlah Dan kami siap mendengar Dalam nama Tuhan Yesus Setiap kita yang percaya berkata bersama Amin Shalom teman-teman sekalian Kita melanjutkan Kita melanjutkan Pelajaran kita Mengenai awas Rasa tidak puas Ya Kita melihat di dalam Alkitab Rasa tidak puas ini Menggelora dan mengakibatkan Kecelakaan Kematian Bahkan bunuh diri Sudarku hal ini terjadi Ada seorang yang terkenal di Israel Penasihat top ulung Tidak ada duanya Yang dipakai oleh Raja Daud Yaitu Ahi Tovel Judul Khotba ini adalah Kok tidak dihukum mati? Ya biasanya kita kalau melihat sesuatu yang Bertentangan dengan kita Kita berkata Kok begitu ya? Kok aneh? Kok putusannya Kok jadi begitu? Ya Karena ada rasa tidak terima Dan itulah rasa tidak puas Daripada Ahi Tovel Karena dia adalah Penasihat top Hebat Karena tiap kali nasihatnya Pasti gitu Ya Sudarku Oleh karena rasa tidak puas Penanganan Tuhan Penanganan Tuhan Terhadap Raja Daud Terhadap Raja Daud Karena itu Sudaku dia menghadap pada Anak Raja Daud Ini anak Raja Daud Gambar ini Seku Absalom Yang Memang Mau berontak Dia lalu bergabung Kenapa Seku? Karena dia pikir Dosa yang begitu berat Kok dibiarkan Tuhan Kok dibiarkan Tuhan? Ah Ya Ga cocok ini Sudarku Ini berarti Seku Dia mempunyai Kedudukan yang hebat Dan rasanya Tidak betul Cara Tuhan ini Ini menandakan Bahwa dia ingin Menjadi Hakim Di atas Tuhan nah ini celakanya dan memang kita tahu buat dosa yang terbesar dalam kehidupan Raja Daud saya rasa kalau ada dosa-dosa daripada Raja Daud ini yang menjadi noda yang paling buruk yaitu apa Suku dia bersinah dengan istri orang lain dan dia membunuh suaminya yaitu Uriah yang menjadi pahlawannya dan semua ini ditulis nanti Anda baca dalam kitab 2 Samuel fasal 11 dan 12 ya saudara kalau kita melihat Alkitab Alkitab ini bicara apa adanya orang-orang Mesir saya belajar tentang sejarah Mesir ya bagaimana kalau mereka itu gagal saudaku maka yang buruk-buruk yang sudah ditaruh ya sebagai memori itu dihapus gak mau mereka ya begitu ganti pimpinan maka dihapus yang buruk-buruk ya saudaku itulah kebiasaan Raja Mesir karena mereka biasanya menaruh itu di dinding ya lalu ada gambar-gambar nah itu dihancurkan mereka gak mau memori buruk itu ada tapi Alkitab tidak justru Tuhan pakai hamba-hambanya nabi-nabinya diilhami untuk menulis peristiwa yang jujur yang benar ini loh bahkan secara detail mengapa Tuhan melakukan itu karena Allah ingin supaya apa yang terjadi yang buruk itu menjadi pelajaran bagi generasi yang berikut dan generasi berikut itu ialah kita ini orang agensaman karena itu Tuhan ingin supaya sudah tidak mengulangi kebodohan orang-orang tapi kita masih sering mengulangi contohnya kita bersungut-sungut ini contoh yang paling paling biasa lah saya rasa hampir tidak ada diantara kita yang gak bersungut-sungut ya kalau ada masalah orang Israel bersungut-sungut Alkitab menulis mereka mati dan ini mustiha kalau kita baca itu harus membuat kita syok kalau gitu jangan lah ya jadi Tuhan itu mengajar untuk generasi yang berikut dan kita beruntung kita punya Alkitab memberitahu segala peristiwa kehidupan Daud yang hebat tapi ada celah-celah yang bahaya dan itu pun harus kita sadari ya bahkan kalau kita membaca dalam Masmur 51 bagaimana Daud membuat pengakuan yang sangat jujur ya dan pengakuan pergumulannya Alkitab menulis bagaimana dia sampai berguling-guling di tanah dia tidak mau tidur di tempat tidur yang enak dia nangis dia berpuasa tujuh hari tanpa makan tanpa minum sampai pegawai-pegawainya semua takut ya setelah dia tahu ya bagaimana putusan Tuhan anaknya itu mati ya dan juga dia ditegor oleh Nabi Natan dia nangis ya nah kenapa Tuhan juga menuliskan itu kenapa Alkitab ini memberi ilham pada Daud untuk menuliskan peristiwanya dan banyak orang membaca ini cerita lalu mengambil kesimpulan yang salah nah Daud aja bisa dipakai Tuhan hebat setelah dia berdosa bagian diangkat Tuhan tinggi itu memang betul dalam 2 Samuel 23 ayat 1 ayah orang hebat seperti Daud aja bisa salah tapi buktinya bisa diangkat jadi kesimpulannya kalau gitu gak apa-apa ya no karena itu saya kasih tanda larangan itu jangan lakukan ditulis untuk kita jangan melakukan perbuatan yang bodoh seperti Daud ya jadi kita ini mesti kalau baca Alkitab jangan kita menarik kesimpulan lalu kita menyimpulkan cara celah kita kalau kita ingin berbuat dosa oh ada contoh gitu gak apa-apa buktinya setelah jatuh malah diangkat tinggi petul saja nyangka ya dipakai Tuhan lagi gak apa-apa tapi sudah lihat yang penting itu pertobatannya banyak orang melakukan perbuatan yang sama seperti Daud tapi gak bertobat seguh jadi maksud Tuhan apa ya dalam masmurnya Daud menyatakan maksud Tuhan itu yang pertama pentingnya pengakuan dosa untuk pemulihan ini penting dan bukan hanya pengakuan pertobatan Masmur 51 ayat 1 sampai 6 untuk pemimpin biduan Masmur dari Daud ketika Nabi Natan datang kepadanya setelah ia menghampiri Bathsheba kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku dan tahirkanlah aku dari dosaku sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku aku senantiasa bergumul dengan dosaku terhadap engkau terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu bersih dalam penghukuman ya saya tuliskan dengan huruf putih putih dosaku dosaku ini menunjukkan betul-betul Daud ini membuat pengakuan yang jujur namun yang saya kasih warna hijau itu menunjukkan suku bagaimana Daud ini percaya siapa Tuhan itu ya dia percaya kasih setia Tuhan itu luar biasa kenapa dia percaya ya karena dia membaca kitab Torah kalau sudah baca waktu Musa melihat orang Israel berdosa sedaku lalu Musa naik ke gunung ada suara Tuhan ya itu didengungkan lalu dikatakan ada suara itu berkata Allah itu penyayang Allah itu besar kasih setianya dan itu dia yakin ya karena itu dia berkata hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar bukan hanya anugerah kasih setia itu anugerah tapi rahmat itu adesku dapat bisa namanya dikasih potongan hukuman ya remisi begitu ya dan yakin Tuhan itu bisa mentahirkan membersihkan total dan dia yakin Tuhan itu adil dalam putusan karena dia itu sekarang bersandar kepada yaitu kepribadiannya Tuhan bukan hanya hukumnya tapi berdasarkan segul kepribadian Tuhan yang penuh dengan rahmat yang besar kasih setianya anugerahnya dan kuasanya untuk mentahirkan dia yakin yang kedua pelajaran ini memberitahu padam Tuhan itu Allah itu bisa mengubah segala yang lama hapus habis tidak teringat lagi nah itu bagi manusia gak bisa itu namanya Allah itu bisa membenarkan dengan apa dengan diciptakan baru nah disinilah ada kata-kata yang sangat penting saya bacakan ya ini tidak saya bacakan tapi yang hijau kata-kata Daud berkata sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin jadi Daud sadar yang penting itu bagaimana batinnya benar ya mungkin orang lihat memang salah tapi sekarang dia mau mengubah dengan dia bertobat dia nangis dia berpuasa lalu dia mengakui dia berkata ampuni aku ya lalu yang paling hebat itu yaitu dalam ayat 12 ku mari dibacakan ayat 12 sampai 14 jadikanlah hatiku tahir ya Allah dan perbaharulah batinku dengan roh yang benar janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu lengkapilah aku dengan roh yang bebas iya dia berkata jadikanlah kata jadikanlah ini musuhnya ciptakanlah create in me a clean heart Tuhan ciptakan kata ciptakan bara berarti dari yang tidak ada sekarang jadi ada ini kata yang paling penting perobahan ini yaitu suku satu kehidupan yang baru ini namanya kelahiran baru karena itu saya berkata kelahiran baru itu bisa kita ulangi ulangi bahkan kalau bisa tiap hari jadi jangan dulu saya lahir baru tapi kelahiran baru itu harus everyday kapan waktu saudara baca alkitab karena kita dilahirkan dari firman Allah yang hidup satu fitur satu mengatakan itu ya ayat 23 ya jadi oleh firman Tuhan kita ini diciptakan baru karena itu betapa pentingnya sudah tiap hari itu mesti baca alkitab ya supaya saudara itu jangan dulu sudah lahir baru sekarang jadi lama bukan kitab kolose juga surat kolose berkata menjadi manusia baru yang terus menerus dibaharui nah yang penting itu batin spirit karena itu dia berkata ya Allah perbaruilah batinku dengan roh yang benar bahasa Indonesia teguh mesti roh yang benar ya jadi Tuhan rohku ini dulu salah tapi engkau berkuasa mencipta roh yang baru beri aku roh yang baru kalau aku punya roh baru maka roh mu itu roh yang bebas free spirit hati yang merasa bebas tidak ada tuduhan lagi orang lain mungkin masih menuduh tapi Tuhan tidak menuduh lagi dan batin kita berhenti menuduh karena Tuhan itu ciptakan hati nurani yang bisa menuduh kita ya tapi kalau saudara betul-betul bertobat maka hati nuranimu itu tidak lagi menuduh engkau engkau bebas karena itu mungkin perbuatanmu yang lama itu masih jadi ingatan orang orang berkata oh BN itu dia gitu dulunya begitu orang itu jahat orang itu gini orang itu gitu dan kita memang itu manusia pikiran kita tidak sama seperti Allah Allah melihat beda dengan kita yang penting apakah orang itu betul-betul batinnya dibersihkan mau dibersihkan minta dibersihkan seperti Daud ya dan apa tujuan sebenarnya daripada semua yang ditulis oleh Daud dia menuliskan kebobrokannya kesalahannya ya kenapa dia tuliskan tujuannya supaya dia bisa mengajar orang lain yang juga bisa salah nah ini kunci yang paling penting masmur 51 ayat 15 maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu ya ini juga sejajar dengan kerinduan Allah Allah itu tidak jahat pada manusia asalkan mereka mau yang namanya berbalik ya Allah memang akan hukum yang sangat berat melebih dari pikiran manusia tapi kalau orang itu mau berbalik bertobat Tuhan kata aku hapus ini hebatnya Tuhan ya karena itu Daud mengerti bahwa tugasnya dia sekarang kenapa dituliskan riwayatnya yang jelek dan yang nulis ya dia sendiri apakah kita menulis ya kebobrokan kita saya kira enggak mau tapi Daud ingin supaya apa yang dialami pengalamannya itu bisa membuat orang bertobat bukan supaya orang lain membaca lalu lalu berbuat dosa keliru bukan itu tujuannya supaya orang lain itu bisa berbalik dan ingat dalam kitab Yisgiel ingat hukum Torat jangan kita pikir ah itu hukum Torat ternyata dalam hukum Torat pun kalau kita baca kitab Nabi Yisgiel ini kan zaman dulu dia hidup pada zaman Torat tapi apa yang dikatakan dalam Yisgiel 33 ayat 11 Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik melainkan dia berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup ya ini ingat ingat orang fasik fasik itu wikid jahat Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik kalau kita orang fasik mati syukur kapok sudah pikir apakah Tuhan senang kalau ada penjahat besar pembunuh lalu dia mati itu apa Tuhan senang ayat ini berkata Tuhan tidak berkenan kepada kematian orang fasik melainkan dia berkenan kepada pertobatan orang fasik supaya apa supaya hidup Tuhan itu ingin tidak ada satu manusia pun nanti dihukum oleh dia Tuhan tidak ingin tapi kalau orang itu tidak mau ya dia terpaksa ya jadi ingat saya tuliskan suara anugerah Tuhan itu ternyata telah dikumandangkan sejak dulu dalam hukum torat pun ada suara anugerah nanti sudah baca terus dalam kitab Nabi Eskel ya fasal 33 itu bagaimana Tuhan memakai hamba-hambanya untuk supaya menyuarakan suara anugerah ya tapi juga memang suara pehukuman bagi mereka yang tidak mau menurut dan ini yang kadang-kadang tidak disukai oleh zaman sekarang jangan suara pehukuman ya suara anugerah saja kan Allah itu kasih masa manusia akan dihukum selama-lamanya kan bukan kasih ya itu menu pendapat anda tapi Allah bukan hanya kasih Allah itu adil kalau salah pasti dihukum dan Tuhan sudah memberitahu lebih dulu hukumanku itu jauh lebih berat dari apa yang manusia kira karena hukuman Tuhan itu hukuman yang kekal selama-lamanya nah Tuhan tidak senang kalau orang itu bisa kena hukuman kekal nah mungkin karena terlalu pintar manusia itu kadang-kadang tidak setuju dengan cara Tuhan dan ini yang membuat suku Akitofel ini bergabung dengan anak daripada Raja Daud yaitu Absalom ya cara Tuhan kok membiarkan Daud tidak dihukum mati kan salah karena itu dia pikir aku ini penasehat bahkan aku dianggap penasehat top ya dan dinilai sebagai suara Tuhan wow ini orang-orang yang menilai karena apa yang dinasehatkan oleh Akitofel itu tepat 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 wih ini luar biasa ini penasehat ini ya karena itu timbul lah suatu hati kalau dia sudah tidak setuju nah Tuhan kok begitu karena itu catat Masmur 103 ayat 9 berkata Tuhan tidak selalu menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam tidak untuk selamanya apakah Allah itu mendendam yes bagi orang yang tidak mau bertobat ya tapi dia tidak selalu ya mendendam dia tidak selalu menuntut bahkan dituliskan dalam imamat 19 ayat 18 Tuhan menuliskan hukum kepada umat Tuhan jangan janganlah engkau menuntut balas jangan dan jangan menaruh dendam terhadap orang sebangsamu karena itu hati-hati antar kita ya anak-anak Tuhan jangan sampai saudara itu ingin menuntut balas kepada sesama anak Tuhan jangan sampai kita juga mendendam kepada sesama anak Tuhan ini larangan karena itu kalau kita tidak bisa mengampuni ya Tuhan juga tidak bisa mengampuni karena ini sudah satu peringatan imamat 19 ayat 18 jangan kau menuntut balas jangan engkau menaruh dendam kepada sesamamu Tuhan larang ya nah kenapa karena dalam ulangan 32 ayat 35 Tuhan berkata hak kula dendam dan pembalasan jadi Tuhan itu pendendam yes tapi untuk orang yang tidak mau taat terus sampai hidupnya mati tidak mau bertobat oh habis dia ya dia ingat kesalahanmu kalau kamu tidak mau bertobat tapi dia hapus kesalahanmu dia tidak ingat lagi kalau kau mau berbalik ini jarang manusia tidak bisa apalagi sudah merugikan besar tidak mungkin dia tidak ingat tidak mungkin bisa diambil kembali sebagai hambanya tidak mungkin tapi Tuhan bisa ya musuh Tuhan itu saulus tapi Tuhan bisa ubah menjadi paulus dia pakai Petrus pengkhianat eh hanya beberapa hari Tuhan balik dan Petrus nangis bertobat Tuhan terima kembali itu hebatnya Tuhan nah sekarang pertanyaannya suku bukankah hukum torat itu berlaku pada zaman itu ya bukankah hukum torat itu yang berlaku orang berjina itu harus dihukum mati ingat-ingat ayat ini imamat 20 ayat 10 ya 20 10 ya apalagi membunuh itu pasti dihukum mati dan Daud melakukan dua-duanya dia berjina dengan istri orang Uriah bahkan Uriah itu siapa Uriah itu pahlawannya Daud bahkan lalu sengaja Daud mengatur supaya Uriah ini bisa mati supaya bisa legal dia ambil batsebah wah ini perencanaan dosa pakai rencana waktu dia jatuh oleh batsebah dia tidak merencanakan tapi waktu dia membunuh Uriah itu pakai rencana ya nah karena itu waktu terjadi pemberontakan oleh Absalom kenapa Absalom berontak karena dia pernah membunuh kakaknya Ammon ya kenapa karena kakaknya ini memperkosa adiknya adik kandung dari Absalom yang sangat cantik tamar nah Amnon pura-pura sakit lalu minta dilayani eh diperkosa waktu itu dia ingat-ingat aku mesti bunuh ini orang ya nah setelah dia bunuh dia lari ya dan setelah beberapa tahun maka Yoab itu berkata itu loh kamu mesti balikkan itu Absalom Daud berkata oke boleh tapi jangan melihat mukaku gak boleh ketemu nah ini yang membuat pengampunan itu separuh Absalom gak bisa terima buat apa aku disuruh balik tapi gak boleh lihat mukanya papa karena itu dia menaruh benci pada papanya Daud karena itu waktu Daud berbuat dosa maka dia ini lalu mulai bikin acara untuk menarik hati rakyat supaya condong kepada dia dan memang semua rakyat condong kebetulan sama rohnya dengan Akhi Tovel apa sakit hati karena itu hati-hati kalau saudara itu sakit hati nanti ketemu dengan orang yang sakit hati saya sudah katakan itu minggu-minggu lalu ya kita sudah terangkan dalam PA Mika misalnya eh bisa ketemu dengan Sukudan yang mempunyai hal yang sama ini juga begitu barisan sakit hati Absalom sakit hati dan Akhi Tovel sakit hati sama Daud kenapa Akhi Tovel sakit hati sama Daud nah ini ceritanya siapa itu Bathsheba yang dinodai oleh Daud siapa coba kita teliti Alkitab dalam 2 Samuel 11 ayat 3 yang berbunyi menjawab Bathsheba binti Eliam istri Uriah orang Hed sedangkan Eliam adalah anak dari Ahi Tovel seperti dikatakan 2 Samuel 23 ayat 34 Eliam anak Ahi Tovel orang Gilo jadi siapa itu Bathsheba 2 Samuel 11 ayat 3 memberi jawaban jawabannya Bathsheba itu binti Eliam artinya Bathsheba itu anaknya Eliam ya kalau perempuan itu binti gitu ya kalau laki itu bin gitu Bathsheba ini binti Eliam anaknya Eliam istrinya Uriah orang Hed yang menjadi pahlawan Daud 2 Samuel 23 ayat 34 mengatakan Eliam itu anaknya Ahi Tovel jadi kalau begitu siapa itu Bathsheba Bathsheba itu cucunya Ahi Tovel nah kenapa Ahi Tovel sakit hati ya karena Daud itu menodai cucunya dan membunuh cucu mantunya Uriah bayangin istrinya di Nodai ya hatinya cucunya perempuan di Nodai cucu lakinya itu suku dibunuh wah sakit hati betul gak jadi suku ini disimpan ketemulah dengan orang yang sakit hati Absalom karena itu hati-hati kalau saudara sakit hati sakit hati roh iblis itu ngumpulkan barisan sakit hati karena itu kadang-kadang di gereja begitu ya kalau ada teguran dari pendeta kena satu lalu isa gabung lalu bikin pemberontakan ya dan bukan hanya itu Ahi Tovel sama dengan Absalom apa congkak ya memang dikatakan rambutnya wah luar biasa gantengnya ini Absalom badannya bagus rambutnya bagus karena itu congkak karena itu dia mulai bikin acara untuk supaya rakyat memihak pada dia nah ketemulah dengan Ahi Tovel yang punya juga roh sakit hati dan congkak kenapa congkak karena ini Alkitab menjawab dan 2 Samuel 16 ayat 23 pada waktu itu nasehat yang diberikan Ahi Tovel adalah sama dengan petunjuk yang dimintakan daripada Allah demikianlah dinilai setiap nasehat Ahi Tovel baik oleh Daud maupun oleh Absalom Nasehat Nasehat Ahi Tovel sama dengan petunjuk kalau tanya sama Tuhan jawabannya persis sama bayangin ya jadi kalau orang semacam begitu gimana rasanya wah bukan main sangat dihormati nah oleh karena sangat dihormati lalu dia itu juga lalu bisa merebut kedudukan Allah orang saja menganggap aku seperti Allah ya ayat ini berkata demikianlah dinilai setiap nasehat Ahi Tovel baik oleh Daud maupun oleh Absalom jadi Daud dan Absalom sangat percaya kepada Ahi Tovel ya nah jadi dendam Ahi Tovel ini luar biasa sku meninggi kenapa sku pertama karena dia memang sakit hati cucuk ya langsung dari dia yaitu Batseba dinodai oleh Daud lalu cucuk menantunya dibunuh dan harga dirinya ya saudarku sepertinya dirusak oleh Daud mesti Daud wah ini cucuknya dari Ahi Tovel penasehatku ya masa aku mau gaulid ya gak pantas kan begitu nah dendam Ahi Tovel ini sangat dalam karena itu waktu Absalom berontak dia ini betul-betul memberi nasihat ya apa nasihatnya kalau kita baca dalam 2 Samuel 17 1-4 berbunyi seperti ini berkatalah Ahi Tovel kepada Absalom izinkanlah aku memilih 12 ribu orang maka aku akan bersiap dan mengejar Daud pada malam ini juga aku akan mendatangi dia selagi ia lesu dan lemah semangatnya dan mengejutkan dia seluruh rakyat yang ada bersama-sama dengan dia akan melarikan diri maka aku dapat menewaskan raja sendiri demikianlah aku akan membawa pulang seluruh rakyat itu kepadamu seperti seorang mempelai perempuan kembali kepada suaminya jadi engkau mencari nyawa satu orang saja sedang seluruh rakyat tetap selamat perkataan ini disetujui oleh Absalom dan oleh semua tua-tua Israel ya sudah disetujui wah ini nasihat yang baik ini kan waktu Daud lari buru-buru kan wah kacau dan gak bisa ngatur strategi karena Alkitab mengatakan sampai dia sampai tanpa sepatu Daud itu karena buru-buru karena ada berita terjadi pemberontakan wah Daud buru-buru lari jadi dia gak bisa siap bahkan Alkitab berkata aku siap aku sendiri siap mengejar pada malam ini juga aku beres dan lihat nanti aku hanya membunuh satu saja rakyat tidak ya aku target satu wah ini nasihat yang tepat sebetulnya sebetulnya tapi lihat segala perkara yang kalau melawan Tuhan itu Tuhan intervensi ini yang disebut providensia Allah ya siapa Allah kita Allah kita itu kasih caranya dengan cara kasih itu cara Tuhan God is love dia tidak akan mengikuti suku sakit hati kalau ada orang bertobat dia ampuni dia terima ya itu Allah memang manusia beda ingat-ingat terus tapi Allah tidak aku hapus bersih ya pertanyaannya suku mengapa Allah kok tidak membunuh Daud padahal jelas Daud ini salah besar menurut hukum Torat kenapa karena Daud walaupun hidup pada saman Torat tapi dia menjalankan hukum kasih ini jawabannya ya karena itu kita baca bahwa ini benar seperti yang ditulis oleh Alkitab sendiriku Jakobus 2 ayat 12 sampai 13 berkatalah dan berlakulah seperti orang-orang yang akan dihakimi oleh hukum yang memerdekakan orang sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman ini yang Tuhan lihat hati manusia ya jadi orang kalau tidak berbelas kasihan Tuhan juga pakai hukum tidak berbelas kasihan tapi kalau orang itu punya hati yang berbelas kasihan Tuhan akan hakimi menurut berbelas kasihan Tuhan jadi saya tuliskan dengan huruf putih bahwa Tuhan itu akan menghakimi menurut hukum yang memerdekakan bukan hukum yang membunuh orang bukan hukum yang memerdekakan dia itu akan pakai hukum yang memerdekakan kalau kita memenuhi syaratnya walaupun dosa kita besar tapi dia ingin memerdekakan ya oleh karena itu suku marilah kita yang sekarang hidup ini coba kita mau hidup dalam hukum yang memerdekakan orang apa itu hukum memerdekakan orang hukum anugerah hukum kasih kalau kamu beranugerah kepada orang maka Tuhan juga pakai hukum itu padamu kalau engkau nuntut ya Tuhan akan nuntut engkau ya kalau engkau dendam ya Tuhan pakai hukum dendam hati-hati jadi bagaimana kita mau pakai hukum apa gitu ya jadi kalau kita mau memakai hukum kasih Tuhan juga pakai hukum kasih itu pilihan ya dan hukum kasih anugerah itu itu yang dipakai oleh Daud walaupun dia hidup pada saman torat ya ini hebatnya Daud coba kita melihat faktanya Daud ini mau dibunuh berapa kali oleh Saul mertuanya kalau dihitung ternyata 21 kali rencana pembunuhan kepada Daud pernah Daud sampai isku diberi kesempatan oleh Tuhan untuk membunuh sudah tinggal bunuh aja cek panglimanya berkata izinkan saya tombak pasti mati Daud berkata no jangan wah sedihku padahal Saul ini kan ingin membunuh Daud tapi kan belum ya belum terbunuh nah jadi saya tuliskan yang pertama ini contosku bahwa Daud ini memang memakai hukum kasih Daud tidak mau membunuh Saul kenapa tidak mau karena Tuhan pernah mengangkat Saul itu konsepnya kalau Tuhan itu yang mengangkat melantik saya tidak boleh dong ya memotong sebelum Tuhan sendiri yang menurunkan bukan saya karena Tuhan yang mengangkat biar Tuhan yang nanti juga akan menurunkan bukan saya ini konsepnya nanti saudara baca dulu saya bisa banyak berubah sifat saya oleh karena saya baca kehidupan Daud kehidupan Daud ini betul-betul sampai saya membuat buku tapi buku saya ini dulu saya bagi-bagikan buku saya sendiri ini saya bagikan sampai sampai saya tidak ada kehidupan Daud itu padahal itu wah luar biasa Daud ini jadi dia siap untuk mengampuni Saul walaupun Saul ini merencanakan 21 kali pembunuhan bayangin sampai pernah Saul itu nangis waktu Daud berkata pak ayahku engkau ini sebetulnya di tanganku aku bisa bunuh tapi engkau lihat sekarang aku tidak membunuh kamu Saul sampai nangis dia kata anakku Daud oke aku salah tapi ulangi lagi itu pun kesempatan sekali lagi juga Daud loloskan dia yang kedua waktu ada dia lagi belum menjadi raja ya secara de facto walaupun sudah diurapi dia punya tentara yang menjaga domba-domba terhadap orang asing nah salah satunya itu ada orang namanya Nabal orang kaya raya ini ya dan punya pegawai yang banyak begitu ya dan Daud dengan tentaranya menjaga mereka supaya tidak diserang oleh orang asing dan waktu Daud membutuhkan makanan Daud minta dengan mengutus orang kepada Nabal Nabal berkata siapa itu Daud aku tidak kenal wah padahal Daud membunuh Goliath pasti sudah berita itu sudah tersiar tapi jawabannya Nabal itu kejut ya menghina wah saat itu cepat-cepat istri Nabal cepat-cepat datang membawa makanan sehingga membatalkan niat daripada Daud padahal Daud sudah siap dengan pedang dengan 400 orang membawa pedang untuk membasmi semua laki-laki dari keluarga Nabal dan pegawainya juga dia sudah siap tapi oleh karena Abigail istri Nabal datang minta ampun Daud berkata oke aku ampun nah yang ketiga yang keterlaluan ini juga keterlaluan waktu ada pemberontakan terjadi ya sebelum Daud menjadi raja yang besar ya terjadi pemberontakan lagi maka ada seorang yang namanya Simei ini suku Benyamin kelompoknya Saul ya ngata-ngatai Daud bahkan ngambil batu ngambil pasir Daud waktu lari sedang lari dari Absalom dia lempari batu ya dan dia berkata inilah terkutuk orang begini dia lempari batu tentara Tentara Daud berkata izinkan aku membunuh orang itu Daud berkata no jangan barangkali justru Tuhan nyuruh saya memang harus ngalami seperti ini supaya aku direndahkan memang aku salah ya aku bersina aku membunuh sekarang datang masalah begini aku terima sudah jangan jangan dibalas orang begitu aku terima wah ini jarang loh orang semacam Daud begini jarang ini yang mengubah persepsi saya banyak waktu saya baca hidupnya Daud ini orang menghina melukai menganggap remeh raja ya dilempari batu dengan pasir dan sebagainya juga dikata-katai tapi Daud menerima nah itulah sebabnya waktu terjadi pemberontakan oleh Akhi Tovel ala itu dalam providensianya itu ikut membatalkan nasihat Akhi Tovel walaupun nasihat ini hebat betul ya Sudarku 2 Samuel fasal 17 ayat 5 berkata tetapi berkatalah Absalom panggilah juga Husai orang Arki itu supaya kita mendengar apa yang hendak dikatakannya ini penasihat kedua yang dibawa ranking Akhi Tovel heran ya sebetulnya cukup satu aja sudah pasti betul tapi ini loh tetapi kata tetapi ini ini menunjukkan seku bahwa ala itu bisa turut campur nasihat Akhi Tovel top betul kalau dijalankan habis jauh tapi itu tetapi Tuhan intervensi ingat kalau Anda mengikuti hukum kasih maka kalau ada orang-orang yang akan melakukan yang jahat kepadamu Tuhan itu dengan providensianya akan intervensi Anda mesti percaya itu ada orang-orang yang ingin menjatuhkan engkau nanti Allah dengan providensianya justru akan menegakkan engkau ya dan heran Absalom nurut dia panggil Husay lalu Husay kasih tau wah kalau nasihat itu kali ini keliru Akhi Tovel ya mestinya itu kita siap-siap Daud itu orang perang jangan main-main ya kita mesti bikin persiapan yang lebih baik supaya bisa lebih banyak yang ngejar jangan buru-buru malam ini jangan nah oleh karena itu skudaut bisa res bisa ngatur pasukannya dengan baik ya coba kalau malam itu dikejar habislah Daud tapi Husay datang memberikan nasihat yang lain ini menunjukkan kalau kita mempraktekan hukum kasih hukum anugerah yang memerdekakan orang maka itu akan diberlakukan pada kita ya nah ini sebagai akhir jadi saya kasih kesimpulan kalau seharusnya akhi tovel itu kalau mau nurut Tuhan dia gak sombong wah hidupnya itu pasti bahagia kenapa walaupun cucuknya itu dinodai walaupun ya cucuk menantunya itu juga dibunuh ya seandainya akhi tovel mau mengampuni Daud seperti yang dilakukan oleh Tuhan betul gak Tuhan aja mengampuni kenapa akhi tovel tidak seandainya dia mengampuni hari tua akhi tovel sangat sangat bahagia kenapa karena Salomo yang menggantikan Daud itu buyutnya buyutnya akhi tovel nah ini kan bagus Salomo ini raja yang dasyat coba kita baca satu raja raja sepuluh ayat tiga dua empat raja salomo melebihi semua raja di bumi dalam hal kekayaan dan hikmat seluruh bumi berikhtiar menghadap salomo untuk menyaksikan hikmat yang telah ditaruh Allah di dalam hatinya raja salomo melebihi semua raja termasuk siapa termasuk raja Daud dalam dalam bukan dalam peperangan dalam kekayaan orang kan melihat orang itu menghormati karena kekayaan dalam hal hikmat salomo lebih hebat daripada Daud karena itu waktu menangani si Daud menyerahkan kepada salomo nanti tangan nono si men yang menghina aku dan ditangani oleh salomo dengan hikmatnya sederku bahkan dikatakan seluruh bumi berikhtiar menghadap salomo bahkan salomo ini jadi mantu dari raja dunia saat itu bayangin kehebatannya salomo ini siapa ini buyutnya dari Akitofel coba kali Akitofel itu sederku melakukan hukum Tuhan dia akan merasa kepuasannya dahsyat sayang karena rasa tidak puas dalam dirinya justru dia tidak mengalami yang baik di hari tuanya bahkan dia karena tidak dituruti nasihatnya dia gantung diri bunuh diri tragis dramatis ironis seorang yang hebat yang sudah berjuang bersama Daud sekian lama mengakhiri hidup dengan buruk bunuh diri hati-hati kalau kita ada rasa tidak puas ini saya waktu baca semacam ini waduh Tuhan hati-hatilah rasa tidak puas ini pertama kenapa tidak puas nyata dimana sungut-sungut itu banyak orang Israel mati awal mari kita mau belajar dari apa yang kita baca kita dengar kita mau berkata Tuhan tolong kepada kami kami mau menjadi orang yang harus tahan menghadapi pencobaan problem apapun kami harus taat pada Tuhan lebih daripada pikiran dan perasaan kami yang kadang-kadang tidak bisa tunduk sama Tuhan tolong pada kami ada waktu di hidupku pencobaan berat menekat ya kita nyanyikan pujian ini ada waktu di hidupku pencobaan berat menekan aku berseru mengapa ya Tuhan nyatakan kehendakku hari esok diadaku tahu namun tetap langkahku maju percaya percaya Tuhan jadikan semua indah pada waktunya Tuhan menekan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan, masa depanku. Pada Tuhan, kuselahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Jalan Tuhan, bukan jalanmu. Bukan jalanmu. Jangan bimbang. Jangan bimbang ataupun ragu. Nantikan Tuhan, jadikan semua indah pada waktunya. Pada Tuhan, pada Tuhan, masa depanku. Pada Tuhan, kuselahkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya. Ingat, jalan Tuhan bukan jalan kita. Jalan Tuhan itu tinggi, highway. Kita itu jalan rendah. Mari kita mau berkata, Tuhan. Pelajaran ini. Pelajaran Akhi Tafel. Haru mendidik kita semua. Jangan sampai ada rasa tidak puas. Sakit hati. Benci. Karena itu kebencian Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang, jangan ragu. Ikuti jalan Tuhan. Pasti benar. Indah pada waktunya. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang, jangan bimbang, ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua. Indah pada waktunya. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan. Jalan Tuhan bukan jalanmu. Jangan bimbang, ataupun ragu. Nantikan Tuhan jadikan semua. Indah pada waktunya. Mari kita mau berdiri bersama. Ada Tuhan. Ada Tuhan masa depanku. Serukan pada Tuhan. Ku serangkan hidupku. Nantikan Tuhan berkarya. Berkarya indah pada waktunya, pada Tuhan, pada Tuhan masa depanku, amin. Pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya indah pada waktunya, indah, indah, indah. Pada waktunya indah, indah, indah pada waktunya. Jalanmu tinggi, jalanmu tinggi, jalanmu mulia ya Tuhan. Jalanmu tinggi, jalanmu mulia ya Tuhan. Jalanmu tinggi, jalanmu mulia ya Tuhan. Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan ku, nantikan Tuhan ku, nantikan Tuhan ku. Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Tuhan Terima kasih buat nasehatmu Dari pelajaran akitofel ini kami bisa memetik Bahwa kami tidak boleh punya rasa sakit hati Tuhan tolong lepaskan Lepaskan kami Jangan sampai kami mempunyai roh Kepaitan Tuhan tolong bebaskan Lepaskan kami semuanya Dan kami juga harus belajar Kami tidak bertumpu kepada kehebatan kami Pengalaman kami yang lalu Yang membuat kami congkak Tuhan tolong Supaya kami tahu Tuhan lah yang punya kuasa Tuhan engkau hakim Bukan kami yang menghakimi Tapi engkau lah Tuhan Yang akan membalas Bukan kami Engkau hakim yang besar Yang pasti akan menghakimi dengan tepat Terima kasih Bapak Terima kasih Kuduskan Hidup kami Supaya masa depan kami Tidak akan menjadi ironis Seperti yang dialami oleh akitofel Tapi kami akan mengalami kebahagiaan Sukacita yang luar biasa Melihat kemuliaan Tuhan Terima kasih Tuhan Terima kasih Kami berdoa bagi umat Tuhan Bagi gereja-Mu Juga bagi pemerintahan kami Tuhan tolong Supaya semuanya berlaku Dengan benar di mata Tuhan Terima kasih Tuhan Dan sebentar Kami mohonkan berkat-Mu Kami tadakan tangan Terimalah berkat Daripada Tuhan kita Allah Bapak kita Dan Tuhan kita Yes Christus Dan persekutuan roh kudus Supaya engkau diberkati Dengan berkat-berkat rohani Berkat-berkat dari tempat maha tinggi Berkat jasmani dan rohani Dalam nama Tuhan Yesus Semua kita yang percaya berkata bersama Amin Tuhan memberkati Isilah hidup kita Dengan menyenangkan hati Tuhan Sungguh anugerah Tuhan Kalau kita masih boleh hidup Menjadi bijaksana adalah awal dari takut akan Tuhan Gunakan waktu Mari kita takut akan Tuhan Bergabunglah dengan pendeta Timotius Subekti Dalam program Suara Alpha Omega Hanya di Live Channel Penyaluran kolekte maupun persembahan lainnya Dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening gereja Dengan nomor 009 707 2071 Atas nama Megawati dan Li Irwande Atau dengan scan QR code berikut ini Bagi jemaat Tuhan yang rindu mendapatkan informasi Seputar kegiatan gereja Renungan harian dan lain-lain Melalui WhatsApp gereja Anda dapat mendaftar dengan cara ketik BC Spasi on Dan mengirimkan ke WA gereja Dengan nomor 0815 7802 2000 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!